Intro Selamat malam, selamat datang Selamat malam, selamat datang Publik bertanya mengapa pelaku sulit diungkap apakah ujung-ujungnya hanya akan menguap Inilah Mata Najwa, kami bersama novel Aku sering dihancang Juga teror mencegah Keraku disingkirkan Sampai di manakabat Ku bisa tenggelam di lautan Aku bisa diracun di udara Aku bisa terbunuh di trotoar jalan Tapi aku tak pernah mati Tak akan berhenti Bisa dibuat menderita Aku bisa dibuat tak menyawa Di kursi listrikkan Ataupun di tikam Aku bisa tenggelam di lautan Aku bisa diracun di udara Aku bisa terbunuh di trotoar jalan Tapi aku tak pernah mati Tak akan berhenti Tapi aku tak pernah mati Tak akan berhenti Tak akan berhenti Tapi aku tak pernah mati Tak akan berhenti Tapi aku tak pernah mati Tak akan berhenti Selamat menikmati. Yang terjadi pada diri saya, penyerangan pada diri saya, saya tidak ingin menjadikan hal ini menjadi kelemahan Tetapi saya ingin menjadikan hal ini sebagai penyemangat pada diri saya Pemirsa sudah hampir satu pekan penyidik senior KPK Novel Baswedan kembali ke tanah air Setelah selama 317 hari menjalani perawatan di Singapura Novel Baswedan menjadi korban teror keji dan hingga kini kasusnya masih misteri Subuh tadi, Mata Najwa mendatangi Novel Baswedan di kediamannya Sekaligus napak tilas, apa yang terjadi pada selasa subuh 10 bulan yang lalu Subuh pagi ini Mata Najwa berada di depan Masjid Alisan Di dekat kediaman Novel Baswedan Sengaja subuh ini kami datang untuk berbincang sekaligus sedikit merekonstruksi Apa yang sesungguhnya terjadi pada 11 April 2017 lalu pada saat penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan Assalamualaikum Bang Novel Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bang? Alhamdulillah Terima kasih waktunya untuk Mata Najwa Baru kembali beberapa hari ke tanah air Dan sengaja memang Mata Najwa datang menemui Bang Novel Dan persisnya di jalan ini Bang Novel keberatan tidak kalau saya minta bercerita apa yang ketika itu terjadi persisnya sambil kita menyusuri jalanan ini Bang? Ya, saya masih ingat betul saya pulang dari sholat subuh di tempat Mata Najwa tadi berdiri Di situ saya sempat berbincang dengan tetangga yang sudah saya sholat terlebih dahulu Dan kemudian saya berjalan menuju ke arah rumah Kurang lebih 20 meter di depan Itu saya diikuti oleh kendaraan dan kemudian disiram air keras di situ Kurang lebih begitu Singkatnya seperti itu Ini tapi memang rutinitas yang sehari-hari selalu Bang Novel lakukan Pagi ke masjid setiap subuh Jadi itu memang kegiatan yang orang dengan mudah akan tahu Pasti subuh-subuh Novel Baswedan akan sholat di masjid tak jauh dari rumah Sepanjang di rumah begitu Jadi kejadiannya itu selesai sholat subuh Bang Novel baru keluar Tidak merasa ada yang janggal Atau merasa ada yang bisa menimbulkan kejurigaan sebelumnya Ya memang sebelumnya saya diberitahu Dan saya kemudian merasa diikuti Dan merasa diperhatikan, dipantau Ada yang bilang mau diserang dan lain-lain Sebagaimana saya pernah sampaikan juga Di depan rumah saya juga ada orang-orang yang memantau Yang belakangan juga disebut sebagai mata elang Yang walaupun saya tidak percaya itu Ya kurang lebih begitu Tetapi pada hari itu, pada subuh itu Sama sekali tidak terbersih ada rasa kejurigaan Rasanya normal-normal saja pada pagi itu Ya kalau terbersih ada Rasanya ketika kedaraan itu ikuti di belakang saya Saya sebetulnya sudah merasa bahwa ini akan seperti ada orang menyerang Cuma saya tidak terlalu yakin sekali Di mana waktu itu, kurang lebih di sini ya Pak? Dekat pohon ini Pohon maju lagi sedikit kurang lebih 5 meter lah 10 meter Tiba-tiba sekali kejadiannya Iya Ketika mendengar suara motor mendekat Itu apa yang Wah ini motor lalu-lalang saja Bayangan saya adalah orang yang habis sholat Karena motor itu dibunyikan di depan masjid rasanya Jadi bayangan saya kan ada orang jamaah juga Yang kalau ke masjid naik kendaraan Biasanya ketika mereka mendekat itu paling menyapa Jadi saya berpikir ini orang akan menyapa saya Karena terasa sekali di belakang Iya di belakang dan di posisi saya sedang berdiri Atau berjalan Dia mendekat dengan sangat pelan Biasanya yang begitu biasanya menyapa Jadi tidak Yang dipikiran justru wah ini orang ramah yang hendak menyapa habis sholat begitu Jadi betul-betul reaksi yang Bang Novel lakukan ketika ternyata itu penyerangan Memang ketika diseram air keras itu satu sampai dua detik Saya merasakan seperti terbakar Dan setelah itu saya sadar bahwa ini air keras Maka saya harus cepat mencari air Dan untuk pertolongan yang pertolongan pertamanya Jadi seperti itu yang saya lakukan Jadi Bang Novel kemudian berlari kembali ke arah masjid Saya sempat mau ngambil ke rumah tetangga disini Karena saya yakin di depan situ saya tahu ada kran air Cuman saya tidak yakin apakah pakarnya terbuka atau tidak Maka saya lari ke masjid Lari ke masjid Sempat juga membentur itu pohon yang Ya pohon yang menjelur sedikit Dan kemudian Baru setelah itu Rame datang orang Atau tidak terlalu rame sih semuanya yang datang Ketika itu ketika Bang Novel sempat teriak Rame rame Karena saya pun kembali dari masjid Sebetulnya ada beberapa orang yang di depan saya dan di belakang saya Dan kira-kira jarak berapa lama Sampai kemudian akhirnya Bang Novel dibawa ke rumah sakit Saya siram air kurang lebih 5 menit Dan setelah itu dibawa ke rumah sakit Langsung dibawa ke rumah sakit Oke Kita lanjut ngobrol di rumah Oke Bang Novel kita lanjutkan perbincangan Tadi kita berbincang di depan ketika Saya meminta Bang Novel bercerita soal apa Persis yang terjadi subuh itu Sambil menelusuri jalan Saya ingat terakhir kita berbincang Bang Novel Bulan Juli Waktu itu Bang Novel bercerita bahwa Kondisi mata kiri kurang lebih 95-97% kerusakannya Mata kanan 60% Kondisi sekarang setelah hampir 10 bulan menjalani perawatan Begini Alhamdulillah Setelah dilakukan perawatan oleh dokter Mata kanan saya sudah tertutup selaput cerak seluruhan Kalau bicara prosentase menjadi agak sulit karena selaput yang menutup di mata kanan saya itu sedikit berkelombang Ditambah ada percak putih di beberapa tempat yang itu membuat pandangan saya seperti sekarang blur Kabur Jadi saya melihat jarak beberapa meter ke depan Lihat wajah tidak jelas Kalau jarak ini Bang? Saya melihat Mbak Nana Mbak Nana lagi tersenyum atau sedang cemerut saya tidak tahu Begitu tidak jelas ekspresi Tapi jadi hanya sebatas bayangan Lebih dari bayangan mungkin lebih ekstur wasyah mungkin kelihatan tapi tidak terlalu jelas Kalau yang kiri Yang kiri kan sudah pada proses tahapan operasi yang itu mengganti secara keseluruhan Yang menumbuhkan jaringan gusi dalam mata untuk mengganti bagian putihnya mata Yang menyuplai bagian hitamnya untuk sirkulasi oksigen dan makanan mungkin Kurang lebih saya kurang paham detail teknis kedokterannya Sekarang operasi yang terakhir dengan rekayasa kedokteran dalam operasi Sudah bisa menutup selakut seratus luruhan Sehingga tahapan operasi berikutnya adalah untuk dibuatkan artifisial di bagian tengah Yang dengan itu insya Allah bisa melihat Bang Novel kalau boleh saya bertanya sedikit pribadi Ketika berada di Singapura Sempat waktu itu ada foto yang beredar Yang menunjukkan seolah-olah Bang Novel sedang bersenang-senang dalam tanda kutip begitu Lagi jalan-jalan di Orchad Road Kemudian juga lagi seolah-olah persepsinya itu Novel Baswedan di sana bukan berobat tapi sedang pelesiran begitu Itu mengganggu Anda tidak Bang Novel? Enggak lah, saya tidak pernah fokus atau perhatian dengan hal-hal yang seperti itu Karena seperti apapun ada saja orang yang sengaja Atau karena salah persepsinya menyampaikan seperti itu Dan bagi saya kalau saya terus fokus kepada hal demikian itu tidak menguntungkan Karena faktanya saya di sana berobat Dan aktivitas saya selain dari saya kalau mungkin ada perlu beli makan dan lain-lain Saya paling aktivitasnya ke masjid Jadi saya kira tidak ada aktivitas lain Tapi semua mata aku Yang lain menyadari Kelapa dalam teman setia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!